Kapolsek Kebonpedes, Resor Sukabumi Kota, Ibtu Tomi Ganhani Jaya Sakti menjelaskan kronologi penemuan bayi laki-laki di kontrakan Kampung Ciseke, RT 001 RW 001, Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Selasa, 18 Juli 2023, Sore. Kejadian bermula saat Fitri Fauziah, 35. Tengah tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tangisan bayi di belakang kontrakannya pada dini hari. Kemudian pada pukul 10 WIB suara tangisan bayi terdengar kembali. Namun, Fitri masih merasa takut dan berusaha meminta bantuan kepada pengurus kos-kosan yang bernama Atang, 61, akan tetapi suara tangisan bayi tersebut hilang. Setelah itu, pada sekitar pukul 15 suara tangisan bayi kembali terdengar dan Fitri memberanikan diri untuk melihat melalui ventilasi udara kos-kosannya dan terlihat seorang bayi yang masih berlumuran darah dan ari-ari masih menempel tanpa busana tergeletak di atap bagian belakang. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Kapolsek Kebonpedes bersama anggotanya langsung bergegas ke lokasi kejadian, setiba di lokasi warga bersama Polsek Kebonpedes langsung mengefakusi bayi, kemudian dibawa ke rumah sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan intensif. Kemudian bisa diceritakan awal penemuan bayi seperti apa? Kalau penemuan bayi, kami mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Tambung Ciseke, tempatnya di Kontrakan Jankoi Bapak Atang. Kami kemudian menyarankan untuk cepat segera menyelamatkan bayi tersebut untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat di area tersebut. Kemudian kami langsung menuju rumah sakit dan memastikan bayi tersebut yang ditemukan ada dalam penanganan medis untuk menyelamatkan bayi tersebut. Kemudian kami beranjak dari situ menuju tempat kejadian dan kami lakukan olah PKP berikut dengan jajaran dari Indapis, Polsek Kebonik Kota. Awal kronologi keterangan warga sekitar bagaimana? Keluarga sekitar menurut keterangan ada saksi saudara Fitrik mendengar tangisan bayi sekitar jam 4. Kemudian yang bersambutan ragu dan takut untuk mengecek sumber suara tersebut. Kemudian pada siangnya sekitar jam 2 juga masih terdengar tangisan bayi kemudian dia melihat lewat ventilasi dan ada bayi yang tergeletak di atap WC Kodrakan tersebut. Kemudian menghubungi pengelola dan warga sekitar, menghubungi kos-kosan, kemudian menghubungi dari pihak kepolisian dan kami sarankan untuk cepat segera membawa ke rumah sakit Kandina. Saat saat di perjalanan ada warga yang membawa ke rumah sakit Kandina berikut dengan kami didampingi oleh petugas dari Puskesmas untuk mengecek bayi tersebut agar tetap dalam penanganan medis seperti itu. Ditemukan oleh warga sekitar jam berapa? Kami mendapat informasi sekitar jam 15.15 jenis kelaminnya? Untuk bayi tadi hasil dari identifikasi rumah sakit bayi tersebut jenis kelamin laki-laki dengan berat lahir tadi 3.100 gram. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda penanganan, namun karena bayi tersebut baru lahir, dipertirakan menurut keterangan dari rumah sakit Kandina, usia bayi tersebut kira-kira 12 jam. Langkah selanjutnya kami masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang telah ditemukan, berikut barang bukti dan kami juga tetap melakukan koordinasi dengan satuan restrim Orsukami Kota untuk mengungkap siapa pelaku yang diduga untuk melakukan penelantaran terhadap bayi dimaksudnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!